Teman-teman bisa ngelihat ya? Bisa lihat ya? Bisa Pak Steve, jelas. Oke. Nah, ketika kita luka waktu kecil, kita pasti ingat bahwa kita akan dikasih plaster oleh ibu kita, dan mungkin kita juga nangis sebentar. Terus kemudian setelah kita di plaster, kita lari-lari lagi. Nah, dan kemudian beberapa hari kemudian luka itu mungkin tinggal bekasnya saja. Ketika kita luka waktu dewasa atau sakit, kita mungkin lebih lama. Kalau penyakitnya lebih besar, kita lebih lama di rumah sakit. Kemudian kita diobati juga setelah mungkin istirahat 2-3 hari, kita sembuh, kita bisa minum vitamin, obat, seminggu kemudian kita sudah pulih lagi. Jadi, kita sudah bisa melupakan penyakit itu. Sampai nanti kita sakit lagi. Namun, apa yang terjadi ketika kita sakit hati? Bagaimana caranya kita mengobati diri kita ketika kita ditolak oleh seseorang yang kita sayangi? Bagaimana kita mengobati, dan siapa yang mengobati kita? Siapa yang mengobati kita pada saat kita putus asa, pada saat kita sudah mencari pekerjaan kemana-mana, dan tidak dapat berbulan-bulan, ketika kita bersengketa dengan orang-orang yang powerful, dan kemudian kita digeser misalnya. Ketika kita punya bisnis, dan apapun yang kita lakukan, ternyata tidak begitu berhasil. Siapa yang mengobati kita karena putus asa itu? Dan, jadi artinya siapa yang mengobati ketika kita luka? Ketika perasaan kita luka? Ketika emosi kita luka? Nah, kalau penyakit fisik, kalau penyakit fisik, itu misalnya penyakit gula, itu kita tidak diobati, maka kaki kita itu akan luka. Darahnya itu tidak akan bisa mengental, dan itu akan encer, sehingga luka kita itu sulit sembuh. Dan akibatnya bagian yang luka itu biasanya akan mengalami borok, dan kemudian pada akhirnya mungkin harus dipotong, dan lain-lain. Begitu juga kalau kita punya penyakit jantung, dan kemudian kita tidak obati. Maka suatu hari itu bukan cuma akan ngerdektok, tetapi mungkin suatu saat, pada saat yang sangat tidak kita duga, itu akan muncul, dan akan langsung menghajar kita. Nah, bagaimana seandainya penyakit yang kita masukkan ke dalam hati kita, penyakit karena luka, karena ditolak, karena sakit hati, itu tidak pernah kita obati sejak kecil. Apa yang terjadi? Kalau kebanyakan gula bisa melukai garah kita seluruh tubuh, kalau makan yang tidak beres karena kolesterol tidak diobati, itu bisa menyebabkan kita jantungan dan istru. Bagaimana dengan penyakit sakit hati, sejak kecil yang tidak diobati? Bagaimana dengan penyakit rendah diri, apabila sejak kecil kita tidak diobati? Masalahnya itu adalah bahwa yang melukai kita, itu juga tidak tahu bahwa dia sedang melukai kita. Dan yang dilukai juga tidak tahu bahwa dia sedang terluka. Namun ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang pakar, judulnya itu, mengapa kita tidak sembuh, dan bagaimana cara menyembuhkan diri oleh orang Barat. Dan dia mengatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang kena kanker, itu ternyata mengidap penyakit karena dilukai sejak kecil. Karena itulah, maka kanker itu sangat sulit disembuhkan pada saat ini. Karena apa yang terjadi saat ini, itu adalah akibat dari penyakit yang telah puluhan tahun, dan tidak pernah diobati. Kemudian disimpan, dan pada akhirnya ketika besar, ya barulah itu menjadi penyakit yang aneh sekali. Seperti kanker, karena dia tumbuh. Ketika diri kita tumbuh, dia juga tumbuh. Ini contohnya, ini seorang pria akhirnya mendapatkan date. Date lewat online, kemudian dia ngajak ceweknya ini makan. Dan setelah makan, maka cewek ini ngomong, thank you ya, dia bilang. Tetapi kayaknya lain kali aku bakal sibuk deh. Jadi enggak usah menghubungi saya lagi. Cowok ini langsung kebingungan. Dia memegang kepalanya. Dan dia mengatakan, aku tahu deh, memang aku ini sangat membosankan. Dia langsung, padahal dia sudah senang. Dan kemudian date itu berakhir. Cewek itu pulang, dan kata-kata dari cewek itu sembuh enggak? Sesudah cewek itu pergi, hilang enggak sakitnya? Enggak. Apa yang terjadi? Cowok itu akan pulang, dan dia akan berpikir. Memang dari dulu aku memang membosankan. Jadi lukanya itu tidak selesai ketika makan malam itu selesai. Dan luka itu tidak selesai ketika malam itu berakhir. Dia juga tidak selesai. Dia akan mengatakan, sejak dari dulu aku memang membosankan. Untuk apa? Aku coba cari pacar lagi. Bakal gagal lagi. Nah, sekarang kalimat yang kedua ini telah membuat menjadi korban. Luka yang tadi di ucapkan oleh cewek itu sekarang telah menimbulkan akibatnya. Nah, asuransi seperti yang kita ketahui, mau membayar untuk COVID, jantung, stroke, kanker, diabetes, ginjal, TBC, dan lain-lain. Ini dibayar. Bahkan banyak asuransi yang mengatakan siap membayar 36 penyakit kritis. Tapi, asuransi tidak akan membayar ketika kita sakit hati, putus asa, gagal, kesepian, rindu, ketakutan, cemas, dan lain-lain. Itu asuransi tidak akan membayar. Padahal, setiap penyakit yang ini, yang kemudian menjadi racun dalam diri kita, itu kelak yang akan menciptakan berbagai penyakit itu. Depresi, gila malah ya, kalau terlalu lama, kesepian, jisoprenia, pikun yang mendekati gila, pencernaan, maka bahkan kematian, kesepian. Nah, penyakitnya, akibatnya ini dibayar oleh asuransi. Tetapi racun yang menyebabkan, itu tidak dibayar. Kalau kita pergi ke asuransi dan mengatakan, saya kesepian sekali. Apakah kamu mau bayar untuk asuransi saya? Maka asuransi ngomong, maaf Pak, maaf, tidak bisa. Begitu juga kalau kita punya penyakit, rendah diri. Apa yang terjadi? Kita akan mengalami depresi, kita akan mengalami ketakutan, kecemasan, pencernaan, limpa, wah, macem-macem. Dan ini dibayar lagi oleh asuransi. Apakah kalau kita pergi, apa namanya, membawa, membawa penderitaan kita kepada asuransi, yang tidak diri, dibayar? Tidak. Jadi artinya, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, ini tidak diakui oleh dunia, sebagai penyakit. Sebagai racun. Jadi kita menyimpan itu. Karena kita juga tidak pernah mikirin, tidak dibayar, tidak diapain, maka kita menyimpan itu di dalam diri kita, menjadi racun. Dan orang-orang yang meracuni diri kita, itu sebetulnya tidak tahu bahwa mereka sedang meracuni kita. Mereka tidak tahu. Karena mereka menganggap bahwa itu perlu, untuk kebaikan kita. Berapa banyak orang tua yang mengatakan, saya ini memaki kamu, demi kebaikanmu sendiri. Padahal dia tidak tahu bahwa akibatnya itu akan jauh sekali, sampai berpuluh-puluh tahun kemudian. Nah, untunglah sekitar tahun 1980 itu seorang Buddhis. Seorang Buddhis Daniel Goldman, itu menemukan bahwa banyak sekali orang yang menderita, karena emosinya. Jadi dia mengatakan, bahwa emosional intelligence itu sangat penting. Dan dia bilang ada dua macam, emosi yang mengenai diri sendiri, dan emosi mengenai sosial. Dia bilang, kalau kita mau sukses, kalau kita mau sukses, kita harus menyadari emosi kita terhadap diri sendiri. Perasaan diri sendiri kita harus menyadari. Itu disebut self-awareness. Kita juga harus menyadari apa perasaan yang kita rasakan ketika kita ada di tengah-tengah orang lain, sosial awareness. Setelah kita menyadari hal itu, barulah kita bisa mengelola emosi itu. Jadi barulah kita bisa mengelola diri, dan kita bisa menjaga hubungan. Nah, terlalu banyak orang-orang yang membicarakan tentang bagaimana membuat diri kita menyenangkan, bagaimana kita mengelola diri, bagaimana membuat diri kita menarik, dan bagaimana menciptakan interpersonal skill, bagaimana menjaga hubungan dengan orang lain. Terlalu banyak. Tetapi kuncinya ini adalah menyadari emosi. Dan paling penting itu ternyata adalah menyadari emosi yang ada di dalam diri sendiri. Emosi apa yang kita simpan ke dalam diri sendiri. Perasaan apa yang kita simpan tentang diri kita. Itu adalah yang paling penting. Self-awareness. Nah, hampir bisa dikatakan bahwa semua masalah kita ini muncul karena kita tidak menyadari perasaan yang ada di dalam diri sendiri. Dan syukurlah 2.500 tahun yang lalu, maha guru kita justru membuat kita menyadari betapa pentingnya hal ini. Jadi, pekerjaan kita yang paling penting, itu adalah sadar akan perasaan yang kita simpan ke dalam diri kita. Tanpa menyadari hal ini, kita menyimpan racun-racun yang tanpa disadari oleh orang tua kita, mungkin orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang peduli sama kita, guru kita, dan lain-lainnya. Dan itu kita tidak sadar. Mereka yang tidak sadar akan emosinya, itu meluapkan apa yang mereka rasakan dan mereka menjadi korban dari perasaan itu. Ini adalah orang-orang yang terbawa oleh emosi. Ini kita bisa melihat wajah-wajahnya yang cemas, yang takut. Ini adalah orang-orang yang penuh dengan perasaan amarah. Orang-orang yang penuh dengan... Wah, sudah. Ini adalah orang-orang yang tidak sadar tentang emosinya dan terpancar dari wajah mereka. Sebaliknya, orang-orang yang sadar tentang emosinya dan bisa mengontrol emosinya, memang berbeda. Memang mereka berbeda. Ini adalah paus hari ini. Itu adalah ibu yang... Ini orang biasa, ini umurnya sudah hampir 60. Luar biasa. Ini juga orang ini. Kemudian itu adalah tokoh Tignan Han, tokoh Buddhis. Jadi, orang-orang yang wajahnya cerah-cerah ini betul-betul telah bisa sadar akan emosinya. Telah bisa mengontrol dirinya. Yang diawali dengan sadar akan emosinya itu. Jadi, menurut psikologi, apakah lima emosi yang paling merusak hidup kita? Nomor satu itu adalah yang disebut sebagai the silent killer. Apa the silent killer ini? Silent killer ini adalah cemas, khawatir, dan gelisah. Nah, tentu saja dengan adanya COVID, makin banyak yang cemas, khawatir, dan gelisah. Dan mungkin teman-teman tidak sadar bahwa saya akan ikut banyak WA Group dan buahnya sekali yang menceritakan tentang kecemasannya, khawatirnya, gelisahnya. Dan kemudian yang satu, nimpali lagi. Segala macam. Cemas, khawatir, dan gelisah. Seolah-olah hal itu biasa. Teman-teman, hal itu sangat tidak biasa. Karena menurut para pakar, itu adalah the silent killer. Ini muncul karena pikiran kita larinya itu ke masa depan. Kalau ini bagaimana? Kalau nanti itu bagaimana? Dan sebetulnya, larinya itu kemana-mana, sehingga tidak jelas apa yang kita pikirkan. Dan setiap kali kita berpikir ini, sedikit demi sedikit, jantung dan otak kita dipukul oleh the silent killer. Kecemasan kita, kekhawatiran kita, kegelisah kita. Jadi obatnya apa? Kita harus memperjelas. Apa sih yang kita khawatirkan? Dan letting go. Dan akhirnya setelah let go, kita move on. Emosi kedua yang merusak tubuh kita, ini lobah. Iri atau tamat. Dan itu betul-betul merusak tubuh kita. Karena apa? Karena orang lain memiliki apa yang kita anggap berharga. Berharga betul nggak? Belum tentu. Kalau misalnya kita pergi ke irian, kita akan melihat orang-orang irian itu iri sekali pada tetangganya yang punya ulat paling banyak. Bagi kita, ulat itu nggak terlalu penting. Tapi bagi mereka, itu penting. Dan buahnya orang yang tamat di situ. Iri dan tamat. Ketika orang-orang Amerika pergi ke India untuk pertama, ketika orang Eropa pergi ke Amerika untuk pertama kalinya, orang-orang Indian itu heran. Kenapa orang-orang Amerika itu sangat greedy, sangat tanah akan tanah. Padahal orang-orang Indian itu bilang bahwa tanah ini kan milih kita bersama. ketika kita lapar, kita berburu, kan kita berburu bersama. Setelah kita mendapatkan makanannya, kan kita bagi bersama. Tapi bagi para pendatang, itu tidak demikian. Dan ketamaan ini oleh orang-orang Amerika itu disebarkan ke seluruh dunia. Dan ini sekarang menjadi penyakit bagi seluruh dunia. Kita sekarang tamat ketika orang-orang memiliki, orang lain memiliki apa yang kita anggap berharga. Misalnya apa? Duit ya, tentu saja. Jadi orang yang punya duit, buah nggak sekali. Sementara yang tidak punya duit, iri sekali. Terus, ini membicarakan tentang kejelekan orang lain yang punya ini, ini memberikan energi. Walaupun ini energi negatif. Dan yang kita bicarakan bukan kita, tetapi dia, dianya. Sangat dianya. Jadi, iri dan tamah ini, itu betul-betul kalau dari lihat dari kesehatan, merusak kulit kita, dan mempercepat kita tua, dan membuat kita sangat jelek. Wajah kita. Jadi, mohon maaf, teman-teman. Kalau Anda dulu cakep sekali, dan Anda tidak begitu cakep sekarang, itu mungkin pertama-tama karena kita menua. Tapi yang kedua, jangan, 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 kita iri sama orang lain. Ini adalah racun, teman-teman. Racun. Kita harus tidak anggap enteng. Jadi, bagaimana, kalau mereka memang lebih maju, ya ayo kita gunakan. Kita gunakan energi ini, untuk mendorong majuan kita. Dan kita harus ingat, bahwa orang itu sedang menuai, apa yang dia tabur di masa lalu. Tidak ada yang bayi yang begitu lahir itu, langsung punya uang banyak. Tidak peduli seberapa kaya pun seorang bayi, pada waktu lahir. Dia akan nangis. Dia akan perlu pampers, cuma pampers saja. Dan dia cuma perlu susu saja. Tidak ada iri, tidak ada apa. Bayi yang lahir di sebelahnya, di rumah sakit di sebelahnya, juga tidak akan iri. Jadi, iri ini kita pelajari, teman-teman. Sampai kita besar. Dan, yang paling penting adalah bahwa, kita jangan lupa, bersyukur, sungguh-sungguh, akan apa yang telah kita menikmati. Kalau para spiritualis itu mengatakan bahwa, apa yang kita syukuri, itu yang akan kita bertambah. Apa yang tidak kita syukuri, akan meninggalkan kita. Jadi, iri sama benci itu, tidak ada hubungannya sama diri kita. Apa yang dialami oleh orang lain, itu tidak ada hubungannya sama diri kita. Yang ada hubungannya sama diri kita, itu adalah perasaan bersyukur kita. Ketika kita bersyukur karena sehat, maka kita lebih sehat. Karena kita bersyukur, karena kita punya uang sedikit, maka uang kita menjadi banyak. Karena kita bersyukur bahwa, kita punya istri yang baik, istri kita menjadi lebih lovely. Yang ketiga, ini adalah penyakit, emosi yang paling merusak. Yaitu marah. Ini yang paling jahat. Karena merusak seluruh organ tubuh dari dalam. Jantung, darah, kanker, tulang, ini bisa dilacak dari kemarahan yang berulang-ulang. Yang muncul terus. Munculnya, biasanya, lucunya, itu karena orang-orang yang pemarah ini adalah orang-orang yang tidak merasa aman dengan dirinya. Jadi, dikit-dikit marah. Dia curiga sama orang lain. Dia merasa dirukai sama orang lain. Dia bingung sama orang lain. Ini nih, orang ini sedang menyinggung perasaan saya. Dan kalau dia tidak mengerti, dia marah. Dia marah. Nah, pada saat dia marah, maka keinginan dia untuk menyakiti. Lewat molot, lewat tangan. Ini yang paling jahat. Ini adalah emosi yang betul-betul harus kita jaga. Karena selain merusak diri kita, juga merusak orang-orang lain yang ada di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang kita sayang. Nah, biasanya orang-orang ini tentu saja emosi-emosi yang negatif ini muncul karena tidak disadari. Nah, ini adalah video yang saya ambil pada waktu di Youtube tentang orang yang berkeliling. Tidak ada apa-apa, apa namanya, mereka langsung berkeliling. Dan tidak sadar. Begitu juga, yang sering terjadi di rumah. Yaitu, orang tua yang powerful. Sedang ingin untuk menghajar anaknya. Marah. Tidak sadar. Ibu yang marah sama anaknya. Tidak sadar. Nah, anak karena ketakutan. Ketakut, ya pasti. Apalagi kecil. Dan, lebih parah lagi apa? Mereka sangat tergantung pada orang tuanya. Mereka tidak tahu harus kemana. Mereka bahkan tidak tahu bahwa orang tua yang lain itu berbeda dengan orang tuanya. Setiap anak itu cuma punya satu pasang orang tua. Jadi, ketika orang tuanya marah, ketika memaki-maki dia, maka dia 100% percaya pada orang tuanya. Ketika orang tua kehilangan kontrol kepada amarahnya, dan mulai mengatakan bahwa, kamu tahu tidak? Rugi tidak? Rugi tahu ya punya anak seperti kamu. Bandingkan sama teman-temanmu. Misalnya, dan semua kata-kata lain yang tujuannya bukan lagi mendidik. Tetapi melukai, menyakiti anak itu. Nah, kita mesti jaga ini. Namun, setelah sadar, setelah sadar itu menjadi perasaan yang menyesal tadi. Yang racun yang pertama itu. Menyesal. Menyesal, menyesal. Apalagi kalau anaknya itu, karena masih polos, tanya, Mami, kenapa nangis? Padahal mungkin pipinya masih merah. Karena tadi dicubit. Mungkin dia masih sakit. Karena tadi ditampar. Jadi, untuk yang marah, nasihatnya yang banyak itu adalah, berhentilah sebelum menyesal. Menurut saya, itu nasihat yang sangat betul. Ini ada satu cerita. Ini ada satu cerita di mana cerita ini sangat terkenal. Yaitu Frankenstein. Sebelah kirinya itu Dr. Frankenstein. Dia kepingin bisa menciptakan manusia. Dan akhirnya dia menggali bagian-bagian badan mayat dari berbagai mayat yang ada. Mayatnya para penjahat. Yang sudah dihukum mati oleh dia. Diambil, dibeli, dipotong-potong. Kemudian disatukan. Dijadikan badan. Kemudian sama dia disetrum. Dan akhirnya, hidup. Kepingan-kepingan badan itu hidup. Dan menjadi monster. Monster itu bangun. Dan ketika dia melihat cermin, dia begitu jelek. Maka dia ketakutan. Bayangkan. Dia sendiri ketakutan melihat wajahnya, terus dia lari. Tapi monster ini baik. Jadi dia membantu orang-orang. Dia berusaha untuk membantu orang-orang. Namun orang-orang yang dia bantu, kalau buta, itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu bisa melihat dia, maka orang-orang itu ketakutan. Karena dia begitu besar. Dan dia begitu jelek. Maka akhirnya, sang monster kembali kepada penciptanya. Dan dia bilang, Kenapa? Kenapa kamu harus menciptakan aku? Nah, boleh tidak aku minta supaya aku berbahagia. Aku sangat-sangat tidak berbahagia. Dan aku mohon supaya kamu bisa buat aku berbahagia. Nah, kamu minta apa? Katanya si dokter. Saya cuma minta, tidak apa-apa. Apa namanya? Aku akan hidup menyendiri, menjauh dari dunia manusia. Aku tidak apa-apa. Tapi tolong ciptakan pasanganku. Ciptakan satu saja cewek yang sejelek akulah. Sehingga kami bisa mengasingkan diri. Dan kemudian, Dr. Frankenstein membuat cewek. Dia membuat cewek monster. Dia mengambil mayat-mayat, bagian mayat-mayat yang lain. Dan kemudian dia membentuk badan yang apa namanya itu. Dan kemudian sama dia sudah sudah dibentuk, badannya sama dia akan disetrum. Kalau disetrum, nanti takut. Pada waktu badan itu sudah terjadi, mendadak dia mikir, loh, monster yang satu ini yang aku buat ini begitu kuat, begitu hebat. Nah, sekarang bayangkan saya harus buat satu monster lagi. Nah, kalau nanti mereka beranak-pinak bagaimana? Anak-anaknya begitu jauh lebih kuat daripada manusia. Nanti manusia-manusia yang lain gimana? Maka dalam keadaan seperti itu, ketika pikirannya seperti itu, dia berhenti, dia tidak lagi melanjutkan membuat manusia itu, malah dia menghancurkan badan yang telah dia bentuk itu. Monster itu melihat dari luar, ini monsternya, melihat dan sangat marah. Dia sudah senang, dia sudah mau dapat teman, tapi temannya dihancurkan lagi. Dan kemudian dia bilang, saya akan membalas gedam padamu. Dan kemudian dia pergi, pergi ke rumahnya Dr. Frankenstein, istrinya dibunuh, orang tuanya dibunuh, semua orang-orang yang disayangi oleh Dr. Frankenstein dibunuh oleh monster ini. jadi amarah, teman-teman. Ini sangat berbahaya. Nah, cerita kedua yang bagus itu adalah cerita tentang Mahabharata, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini adalah Duryudana, raja dari Astina, dan karena geridi, karena pamak, ketamaan, maka dia mengajak sepupunya, jadi sepupunya itu punya negaranya dibagi separuh. Separuh untuk sepupunya yang lima orang, dan separuh untuk dia yang seratus orang. Kemudian dia mengajak sepupunya itu main judi, sehingga dan judinya itu, dadunya itu dibuat ada dicurangi, sehingga sepupunya itu kalah main judi. Sebelum main judi kalah, dia mengatakan bahwa kamu kalau kalah, yang kalah harus pergi ke hutan selama 12 tahun. Dan kemudian menyamar selama satu tahun dimanapun, dan tidak boleh ketahuan. Nanti kalau sudah 13 tahun sukses, baru dia balik, setengah negaranya akan dikembalikan. Tentu saja karena dadunya dicurangi, maka Pandawa kalah. Pandawa kalah diusir oleh Suyudana, masuk ke hutan, kemudian selama satu tahun menyamar, kemudian sesudah itu sukses, mereka kembali minta negaranya separuh. Untuk minta negaranya itu, maka mereka minta orang yang sebelah kanan ini, yaitu Krishna. Krishna. Krishna datang kepada Suyudana dan dia bilang, Pandawa minta separuh negaranya. Suyudana bilang, tidak, tidak bisa. Terus Krishna bilang, oke lah, kalau tidak bisa, mereka minta lima desa. Lima desa kecil, karena mereka lima saudara, mereka akan membesarkan keluarganya di lima desa itu. Suyudana bilang, tidak, tidak bisa. Krishna bilang, kalau tidak bisa, kasihlah satu wajah desa untuk mereka hidup bersama. Suyudana bilang, tidak, tidak bisa. Kamu tahu tidak Krishna, katanya Suyudana, jangankan lima desa, jangankan satu desa, satu ujung jarum pun tidak akan aku berikan kepada mereka. Katakan kepada mereka. Krishna bilang, Jujudana, kamu jangan begitu. Taukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan, ini adalah adharma. Kamu sebagai seorang raja yang sangat besar, seorang raja negara yang sangat besar, lakukanlah dharma. Kemudian Dujudana bilang, eh, Krishna, stop, stop. Saya ini punya banyak penasehat, ada Bhisma, ada Dorna, ada Widura, ada Sangkuni, dan lain-lain. Menurutmu, apakah mereka tidak pernah memberikan aku nasehat tentang dharma? Nah, aku ini bukan tidak tahu tentang dharma, Krishna. Tapi, aku menikmati, aku menikmati melakukan adharma. Aku menikmati melakukan perbuatan-perbuatan puluh. Aku menikmati melukai orang lain dan nyakit orang lain. Itu loh. Aku ini tidak bisa keluar dari situ. Jadi, stop mengkot bayi aku dan pergilah dari sini. Krishna pergi, pulang, lapor kepada Pandawa dan kemudian mereka berperang dan kemudian habis seluruh kurawa. Karena mereka harus menuai apa yang mereka tabur. Jadi, ini teman-teman dua cerita yang kita harus jaga. Jangan sampai kita marah. Karena ketika kita marah, waduh, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Nah, jadi apa yang terjadi ketika kita nafas, lakukan nafas dalam-dalam. Three deep. Three deep breathing. Tiga nafas dalam-dalam. Kalau masih marah, three deep lagi sampai hilang. Kemudian kita pergi dari lokasi dan jangan ngomong kalau sama orang yang kita lagi marah. Tunda membuat keputusan apapun, apalagi keputusan yang negatif. Dan yang penting adalah melakukan meditasi. meditasi perasaan, meditasi vipasana dari Goenka. Ini luar biasa. Meditasi ini telah diajarkan kepada ribuan penghuni penjara yang marah-marah dan mereka betul-betul sembuh dari penyakit marahnya. Saya terus ke emosi yang keempat yang jahat yaitu adalah penyesalan. Penyesalan kalau ketakutan itu larinya ke masa depan, penyesalan itu larinya ke masa lalu. Ngomongnya itu selalu seandainya aku tahu, seandainya aku tidak melakukan hal itu, seandainya aku bisa memutar kembali saat itu, seharusnya aku tidak melakukan itu, dan seterusnya. Perasaan ini. Perasaan ini kadang-kadang membuat orang-orang yang merasa bersalah ini mengasingkan diri, dan pelan-pelan otak mereka itu terpengaruh. Ada yang kena dimensia, pikun, psikoprenia, ada yang aduh saya kok dapat cowok seperti ini, suami seperti itu, pacar seperti ini, istri seperti itu, dan orang-orang ini menderita, jadi pikun, jadi apa, kasihan sekali. Jadi bagaimana? Nomor satu teman-teman itu adalah memaafkan diri. Meminta maaf pada korban kalau kita yang jahat, dan kita bicara dengan teman baik, coach, ini sangat penting, sangat penting, dan kemudian let go, let go, dan move on, move on. Jadi hidup tidak akan menunggu kita, jadi kita harus jalan terus. Nah ini kita akan mengulangi sedikit hal ini. Terakhir, emosi kelima yang merusak tubuh kita, itu adalah stress, stress. Stress ini terjadi karena apa? Karena seringkali kita menuntut diri kita, lebih daripada yang dapat kita lakukan. Misalnya, mohon maaf, single parent, yang duitnya tidak banyak, jadi mengambil tiga pekerjaan sekaligus. Ini waktu saya masih kuliah di Amerika karena duit saya tidak ada, saya kerja sambil kuliah. waduh capeknya setengah hati. Stress luar biasa. Dan stress terjadi kalau kita kepengen banget sesuatu. Kepengen banget sesuatu. Ini yang katanya adalah sumber, sumber dari penderitaan. Dan kalau kita punya masalah, tetapi kita tidak dapat melihat solusinya gimana. Atau orang yang kita cintai yang menciptakan masalah. Anda bisa bayangkan kalau misalnya seperti ibu yang anaknya itu membunuh orang, waduh ibu ini stress. Ibu yang anaknya itu ngedrugs, ibu yang anaknya itu menjual rumahnya tanpa dia ketahui untuk beli drugs, waduh dan dia tidak bisa memecahkan masalah itu. Yang disikat apa oleh stress ini? Jantung, lambung, tidak bisa tidur, kepribadian berubah. Jadi ini adalah yang berbahaya. Jadi apa yang mesti kita lakukan? 3A avoid, lupakan. A yang kedua adalah accept, terima kenyataan. Dan yang ketiga adalah adapt, mengubah ekspektasi. Ya sudah, kalau jalan kayak gitu, kayak apa? Dan kita melakukan meditasi. Nah, teman-teman, bagaimana mencegah hal ini? kita tahu ada yang namanya itu physical hygiene. Physical hygiene adalah bagaimana kita mengobati, kita menjaga diri kita supaya kita tidak sakit. Jadi kalau pagi, supaya kita tidak sakit, kita sikat gigi, kemudian kita mandi, kemudian kita makan makanan yang sehat, kita minum vitamin, terus kemudian kita kerja, kerjanya itu juga sikapnya harus lurus, benar, kemudian kita olahraga yang betul, dan kemudian malam-malam jangan tidur terlalu malam. Kalau kita melakukan rutinitas ini secara benar, maka kita terhindar dari hal-hal yang aneh-aneh. Jadi, sampai tua, kita masih kuat. Kita bisa sampai 80, 90 tahun. Dan kalau kita melakukan meditasi dengan rutin, maka kita bisa menjadi seperti para biku, para bante, 90 tahun, 100 tahun. Sama, emosional hygiene juga. Jadi, kalau kita tidak ingin ada racun yang masuk ke dalam diri kita, maka kita setiap hari juga harus melakukan emosional hygiene. Jadi, yang pertama, pada saat kita bangun, teman-teman, pada saat kita bangun, jangan langsung yang aneh-aneh. Nomor satu, setelah kita tadi sikat gigi dan minum Aihana, kita belajar. Apa yang kita baca sedikit, apa yang diajarkan oleh guru kita. Kemudian, kita meditasi. Ini penting luar biasa. Kita mengendapkan semua radun kita. Kemudian, kita menyapa orang-orang yang kita sayangi. Kemudian, kita mulai berdana. Hari itu, berdana kepada orang-orang yang tidak punya. Kemudian, kita bekerja. Jangan lupa ciptakan suasana yang menyenangkan di tempat kerja. Dan, jangan lupa untuk punya guru atau coach. Jadi, kalau punya masalah, kita punya orang untuk kita ajak bicara. Untuk kita share tentang apa yang mengganggu diri kita. emosional hygiene. Kalau ini kita lakukan secara rutin, maka kita sehat. Kalau ini tidak kita lakukan secara rutin, maka racun-racun perasaan yang tadi itu. Itu mengendap. Ini kalau kita melakukan dengan baik, seumur hidup, maka kita bisa tua, bahagia. Jadi, kita harus cari teman-teman yang sehat. Seperti kita. kita juga. Dan, cara untuk sehat adalah mentertawakan diri kita sendiri. Jangan terlalu serius dengan hidup ini. Apalagi untuk mengumpulkan kekayaan yang betul-betul hanya ilusi saja. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang sesungguhnya. Apakah yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang racun-racun yang tadi masuk ke dalam diri kita itu? Di Salatasuta, Buddha menceritakan bahwa ada dua jenis panah. Ketika kita ditimpa kemalangan, ketika duka menimpa diri kita, itu adalah anak panah yang pertama. Ini tidak terhindarkan. Tidak apa-apa. Ya sudah, penganut-penganut ajaran beliau menerima duka ini. ini adalah panah yang pertama. Begitu kita lahir, teman-teman, itu akan kita alami. Duka yang pertama tidak dapat kita hindari. Kita akan pilat, kita akan sakit, kita akan batuk, kita akan harus belajar lebih daripada yang kita mampu, kita diomeli, apapun. Ini adalah panah yang pertama. Namun, katanya Buddha, mereka yang tidak sadar, terus mengeluh, meratap, dan berduka. Inilah anak panah yang kedua, yang tidak perlu. Kalau kita lihat, semua racun-racun yang tadi, yang kita masukkan ke dalam diri kita, itu adalah anak panah yang kedua, yang tidak perlu kita masukkan. Cuma kita belum belajar bagaimana membuang atau bahkan menolak anak panah yang kedua itu. Jadi, kita bicara tentang anak panah yang pertama. Kapan kenderitaan dari luar akan berakhir? Bagaimana? Kapan? Sehingga kita tidak usah menerima lagi anak panah yang pertama ini. Kapan? Tidak akan, teman-teman. Tidak akan. Panah yang pertama akan terus datang, teman-teman. Begitu kita lahir, pada saat itu kita juga harus sudah siap untuk meninggal. Jadi, itu tidak akan berakhir. Siap-siap saja. Sebaliknya, kapan penderitaan dari dalam itu akan berakhir? Kapan panah yang kedua itu akan berakhir? Tidak perlu. Panah yang kedua itu tidak perlu mulai, dan panah yang kedua itu tidak perlu berakhir. Siapa yang menciptakan panah itu? Kita sendiri, teman-teman. Siapa yang melayangkan panah yang kedua itu? Kita sendiri, teman-teman. Seolah-olah kita mengambil panah dari busurnya, dari tempatnya, kemudian kita tusukkan ke dalam diri kita sendiri. Jadi, itu tidak perlu. Kita tidak perlu untuk melakukan hal itu. Namun, panah yang pertama memang akan terjadi. Jadi, caranya bagaimana? tahap yang pertama, teman-teman, itu adalah melatih diri kita untuk melepas. Apa yang mesti kita lepas? Sebetulnya, bukan hanya panah yang pertama mesti kita lepas. Bukan hanya panah yang kedua yang mesti kita lepas. Segalanya mesti kita lepas. Tapi, kalau kita bicara tentang penderitaan, duka, penyesalan, amarah, kalau kita bicara tentang ketakutan, kekhawatiran, stres, maka kita melatih letting go dengan pertama-tama teman-teman, kita memaafkan diri kita. Jadi, pada waktu pagi kita bisa mengatakan, saya memaafkan diri saya dahulu, saya memaafkan diri saya untuk kesalahan yang sedang saya lakukan, dan saya memaafkan diri saya untuk kesalahan yang saya akan lakukan di masa yang akan dapat. Kita maafkan diri kita, dan kita betul-betul memaafkan. Karena kita melakukan kesalahan-kesalahan tanpa kita ketahui, tanpa niat. Kita tidak punya niat untuk marah, kita tidak punya niat untuk tamah, kita tidak punya niat untuk menyesal, untuk takut, untuk stress. Jadi, kita lepaskan. Kita lepaskan. Kita let go. Jadi, kalau Anda belum melakukan ini, lakukan, teman-teman. Sehingga kanker itu hilang, teman-teman. Maafkan diri Anda sungguh-sungguh. Kalau Anda bisa sampai nangis, itu bagus banget. Karena semua racun itu akan keluar. Kemudian, yang kedua, let go. Saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya di masa yang lalu. Dan di masa yang akan datang. Hilangkan itu, teman-teman. Lupakan. Lupakan semua orang-orang itu. Ingat wajahnya, maafkan dia. Kemudian bayangkan orang yang berikut, maafkan dia. Kalau hari ini Anda masih jengkel, tidak apa-apa. Besok lagi. Besok lagi. Nah, saya sangat terkesan kepada ajaran dari Buddhism Tibet. Yaitu Tonglen. Tonglen itu mengatakan, pada saat kita bernafas, pada saat kita bernafas, kita mengatakan semoga semua penderitaan dari semua mahluk lain masuk ke dalam diriku. Dan kemudian ketika kita menghubuskan nafas kita, kita mengatakan semoga mereka berbahagia. Jadi, ketika kita melakukan Tonglen, kita menyedot, kita menampung semua duka orang lain. Kemudian kita masukkan ke dalam diri kita dan kemudian kita leburkan dalam diri kita. Dan kemudian kita menghubuskan nafas kita keluar, kita menghubuskan kebahagiaan untuk orang-orang lain. Itu adalah apa yang dilakukan oleh para master, para orang-orang Buddhis Tibet. Kalau kita tidak melakukan itu karena itu terlalu besar, tidak apa-apa. Tetap kita bisa mulai dengan kita maafkan diri kita dan kemudian kita maafkan orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin orang tua kita tidak pernah sengaja, mungkin mereka pernah menampar kita, mungkin mereka pernah memukul kita, mereka pernah menghinda kita di depan orang lain, atasan kita. Lupakan itu. Hilangkan racun-racun itu dari dalam diri kita. Memaafkan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi katakan, saya akan mulai dengan pikiran yang bersih. Pikiran yang bersih banget. Lupakan semuanya. Kita memulai setiap hari setiap hari dengan pikiran yang bersih. Kalau saudara-saudara kita yang di Zen, Buddhisme, mereka mengatakan ini sebagai beginer's mind. Suatu pikiran yang bersih sekali. Jadi setiap kali kita masuk ke dalam detik berikutnya, pikiran kita sudah bersih banget. Masuk ke detik berikutnya, bersih lagi. Kita lupakan detik-detik yang sudah berlalu. Tahap yang kedua, yang sangat erat hubungannya dengan letting go, itu adalah melatih mindfulness. Jadi apa yang dilakukan dengan mindfulness itu adalah meditasi sebetulnya. Yaitu kita melakukan apapun yang kita lakukan. Sepenuh hati. Dari detik ke detik. Kita tidak membiarkan pikiran kita kemana-mana, tetapi kita melakukan apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh. Ketika kita minum air, teman-teman, kita minum sungguh-sungguh. Kita merasakan rasanya gelas itu menyentuh bibir kita. Kemudian kita merasakan tangan kita itu menaikkan gelas. Dan kemudian tetesan air itu mulai masuk ke dalam mulut kita, membasahi lidah kita, membasahi tenggorokan kita. Wah, dan kita betul-betul mindful. Itu setiap detik berharga. Saya ingat ceritanya Tick Nandhan. Ketika dia sedang sudah selesai makan malam, kemudian dia minta orang-orang untuk kemudian dia membagikan jeruk. Ketika jeruk itu dibagikan, mereka buka jeruk, satu-satu makan jeruk, kecuali satu orang barat sambil makan jeruk dia ngomong Tai. Jadi panggilannya Bikuti Nandhan itu kan Tai. Tai, menurut saya tadi kita gini-gini-gini, Tai diem aja karena dia sudah mindful. Orang ini ngomong terus dan akhirnya Tai ngomong sama apa namanya, sama asistennya. Tolong kamu ambil jeruknya orang ini karena dia tidak menikmati jeruk itu. Dan kemudian jeruk itu diambil. Orang itu semua yang lain diem sambil terus menikmati. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Orang itu terdiam dan dia belajar. Yang namanya mindful itu kayak apa? Jadi pada saat kita mindful, teman-teman, pikiran kita harus berhenti. Kita diajari untuk meditasi berjalan, pada saat itu kita berhenti. Kita hanya merasakan jalan. pada saat kita berkumpul dan kita harus bersyukur teman-teman, kalau Anda hidup dengan orang-orang yang Anda sayangi, jangan sia-siakan kesempatan itu. Suatu hari teman-teman Anda akan berpisah dengan dia. Jadi kalau Anda ngomong dengan dia, perhatikan sungguh-sungguh omongannya. Lihatlah matanya dengan sungguh-sungguh. Dengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda sayang sama dia, sambil mendengarkan teman-teman, pegang tangannya dengan sungguh-sungguh. Dengarkan dia. Terus kalau Anda tidak jelas, Anda ngomong, tolong kamu ulangi sekali lagi. Kalau Anda kangen, kalau Anda merasakan sayang yang luar biasa, tidak apa-apa Anda datangi. Anda rangkul teman-teman. Orang-orang yang Anda sayangi di dekat Anda. Terus kalau dia ngomong, kamu apa-apa? Anda rangkul. Iya, aku sayang saja sama kamu. Menurut saya, teman-teman, kalau Anda merangkul orang yang tidak sayangi, apakah itu pasangan Anda, apakah itu anak Anda, apakah itu saudara Anda, apakah itu orang tua Anda, dia tidak akan langsung lompat dari cendela untuk bunuh diri, tidak mungkin. Dia tidak mungkin akan lari ke dapur mengambil pisau ketakutan karena Anda dianggap tidak. Dia akan merangkul Anda balik. Dia akan melihat, aduh, aku senang banget kamu sudah lama lakukan itu karena satu hari mereka akan pergi. Dan pada waktu itu yang Anda miliki hanya kenangan saja. Hanya kenangan saja. Jadi, lakukan itu mumpung. Mumpung mereka ada di situ. Jadi, jangan terlalu sibuk dengan pikiran kita. Tapi, lakukan hal-hal yang Anda perlu lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketahuilah, teman-teman, bahwa kita seperti pohon ini. Kita mungkin sekarang lagi hebat-hebatnya, tetapi suatu hari kita akan kering. Begitu kita lahir, kita akan mati. Itu sudah pasti. Dan, tidak perlu ditakutkan. Kalau kita adalah kita belajar nak buddhis, dan kita takut, teman-teman, maka Anda harus pergi menemui biku Anda. Dan tanya, bagaimana caranya, supaya saya tidak takut. Bagaimana caranya, supaya saya mengalami kebangunan ini. Bagaimana, supaya caranya saya merasakan pencerahan ini. Karena ketika, karena kita mesti ingat, apa yang dilakukan oleh Buddha, oleh Siddhartha Gautama, ketika dia ingin menjadi Buddha. Dia ingin mencari, bagaimana mengalahkan kematian tua dan sakit. itu yang dia inginkan. Pada saat, enam tahun kemudian, ketika dia menjadi Buddha, dia mengatakan, saya telah menemukan apa yang saya cari. Saya telah mengalahkan kematian, saya telah mengalahkan tua, dan saya telah mengalahkan sakit. Saya telah mengalahkan ketakutan itu, segala macam itu. Betul-betul, teman-teman, beliau telah menemukan itu. Tugas kita, teman-teman, mumpung kita menjadi manusia, mumpung, dan itu sangat sulit sekali. Kita betul-betul berusaha untuk menemukan apa yang beliau temukan. Dan beliau tidak pernah mengatakan bahwa, ini sulit sekali kamu, tidak mungkin hanya orang-orang spesial seperti saya yang bisa jadi Buddha. Beliau tidak pernah ngomong seperti itu. Beliau mengatakan bahwa, setiap orang akan dapat menjadi Buddha. Cuma caranya saja. Jadi, temukan cara itu, teman-teman. Hidup akan berlalu. Itu pasti. Ini adalah gedung yang dibangun oleh Belanda dan sekarang jadi seperti ini. Kita kaget bahwa ini akan seperti ini. Ini gedung yang luar biasa seperti itu. Ternyata bulan yang lalu saya pergi ke Semarang di bagian kota tua, waduh, rontok semua. Teman-teman yang tua-tua itu rontok. Walaupun indah-indah, luar biasa, besar-besar, luar biasa, rontok. Rumah kita juga akan demikian. Hidup akan berlalu. Semuanya akan berakhir. Tidak ada perkecualiannya. Ini gambar kartun. Kartun tentang malaikat pencaput nyawa. Dia mendekat. Nanti setelah kita dicaput, kita bangun lagi. Mulai lagi. Kita melewati lagi. Sampai berakhir lagi. Karena itu, maka kita harus menemukan. Harus menemukan kebangunan itu seperti apa. Jangan sia-siakan waktu yang ini. Jadi, yang kedua tadi itu adalah mindfulness. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah melatih UPK. UPK. Bahasa Inggrisnya equanimity. Yaitu peng-trump, teman-teman. Dalam menghadapi pengalaman baik atau buruk. Jangan terlalu panik ketika masalah terjadi. Jangan terlalu gembira ketika kita menerima loteri. Penan. Penan, teman-teman. Penan. Dan, sekeliling kita itu akan ikut penan. Jadi, saya pernah pada waktu itu berjalan dengan pada waktu itu mantan istri. Kemudian, setelah mantan pacar kemudian jadi istri. Saya jalan-jalan kemudian seorang Meksiko. Ini terjadi di Amerika pada waktu itu. Kita pakai baju murid. Jadi, kan bajunya biasa banget. Sepatu saya adalah sepatunya Bruce Lee waktu itu murah. Kalau habis tinggal beli lagi. Pada waktu jalan, seorang Meksiko yang mabuk datang. Terus dia bilang, hey, Cina, 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 ayo, kamu bisa kung fu kan? Kamu bisa kung fu kan? Ayo lawan saya. Sambil dia datang dengan membawa botol di tangannya. Jelas banget orang ini mabuk. Apa namanya? pacar saya melihat saya panik. Saya melihat orang itu terus saya bilang, enggak apa-apa, tenang saja. Saya melihat dia, dia melihat saya, terus kemudian saya jalan. Jalan pelan. Saya jalan seolah-olah dia adalah salah satu dari orang-orang yang ada di sana. Dia pertama kebingungan, dia tidak mengerti. Kemudian terus dia bilang, kamu bisa kung fu kan? Kamu bisa kung fu kan? Tapi saya jalan saja. Tidak lari, tidak apa. Saya merasa, tapi kalau dia mulai ngejar, saya lari. Tapi sebelum dia ngapa-ngapain, tidak usah itu. Saya merasa bahwa ketenangan saya itu nular teman-teman ke dia. Begitu juga kalau kita tenang, ketenangan kita itu akan menular ke seluruh lingkungan kita. Ini adalah orang-orang yang upeka. Tentram dalam menghadapi pengalaman yang baik ataupun yang buruk. Jadi, tidak akan langsung terjadi dengan sendirinya. Tapi ketika kita melatih diri kita untuk tetap tenang, maka ternyata orang yang diabetes bisa sembuh karena upeka. Ternyata kelima panca indera kita itu bertahan sampai kita tua. Hebat banget upeka. Dan ternyata upeka ini meningkatkan imunitas tubuh dan menciptakan upeka kepada orang-orang di sekeliling kita. Saya bukan dokter, sehingga semua hal-hal yang saya share di sini itu saya ngecek dulu ke berbagai sumber kemudian baru saya share kepada Anda. Jadi, semoga teman-teman Anda ingat. Jadi, yang pertama itu adalah let it go. Kita melatih untuk melepaskan. Jangan mencengkram masa lalu. Jangan mencengkram amarah. Jangan mencengkram ketakutan. Jangan mencengkram kejadian-kejadian memori-memori masa lalu. Lepaskan. Dan kemudian kita merasa bebas banget. Dan yang kedua, mindful. Kalau Anda lepas, Anda mau ngapain? Lakukan detik ini apa yang perlu Anda lakukan. Kalau Anda nganggur, pergilah ke YouTube, teman-teman. Dengarkan kotbah para biku kita. Kalau Anda menganggur, karena Anda sudah bosan melihat YouTube di layar, katanya para ahli jangan nonton layar terlalu lama. Bacalah buku, teman-teman. Jangan biarkan waktu berlalu. Terus, kalau Anda makan puding latihlah mindfulness Anda. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, latihlah UPK Anda. Sebetulnya ketika Anda mindful, maka sebetulnya Anda telah melatih UPK. Hindari, teman-teman, seperti COVID. Hindari orang-orang yang pemarah, orang-orang yang emosinya tidak terkontrol, orang-orang yang komplain, terus kemudian orang-orang yang iri, terus. Karena apa? Karena itu ditularkan, teman-teman, pada kita. Hindari. Hindari, lebih baik, seperti kata Buddha, sendirian kita. Lebih baik kita sendirian. Hindari orang-orang yang menyedot kedamaian Anda. Yang apa namanya, yang marah pada Anda, yang apa segala macam. Tolak dia. Dan cari teman-teman yang menyehatkan Anda. Cari teman-teman yang lucu, coba di telepon, aja omong. Nah, teman-teman, itu aja sharing saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih.